Hai kalian semua, selamat datang di channel yang insya Allah akan menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Palestina Rayakan Gencatan Senjata Gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas dari Palestina telah dimulai pagi ini. Pemberlakuan gencatan senjata sejak Jumat dini hari waktu setempat itu mengakhiri 11 hari pertempuran dari kedua pihak yang telah menewaskan lebih dari 240 orang yang sebagian besar di Gaza. Kabinet Israel membenarkan bahwa sudah dikeluarkan keputusan untuk menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang mulai berlaku hari Jumat tanggal 21 Mei pukul 2.00 dini hari waktu setempat. Di Gaza, penduduk merayakan gencatan senjata ini dengan tumpah ruah turun ke jalan sambil membunyikan klakson mobil dan mengibarkan bendera Palestina pada Jumat dini hari. Situasi serupa juga terjadi pada wilayah Palestina lainnya di tepi barat, seperti yang diungkapkan AFP. Sedangkan di Israel, untuk kali pertama dalam beberapa hari terakhir tidak dibunyikan lagi sirene peringatan tembakan roket dari Hamas. Pertanda gencatan senjata mulai berlaku. Dua anak perempuan di kota Ramallah mengibarkan bendera Palestina setelah muncul gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Jumat dini hari tanggal 21 Mei tahun 2021. Sementara itu, baik Hamas maupun Israel saling mengklaim kemenangan dan keberhasilan atas pertempuran yang telah terjadi. Ini adalah eforia kemenangan, kata Halil Al-Hayat, seorang pejabat senior Hamas, di depan kerumunan ribuan warga Palestina di Gaza yang merayakan gencatan senjata. Warga Palestina merayakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas atas inisiatif Mesir di kota Rafah Jalur Gaza pada tanggal 21 Mei tahun 2021. Sedangkan Israel dalam pernyataannya mengatakan, kampanye udaranya telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi di Gaza. Wilayah yang di blokade Israel sejak 2007 atau sejak dipimpin Hamas. Pimpinan politik menekankan bahwa kenyataan di lapanganlah yang akan menentukan masa depan operasi tersebut, lanjut pemerintah Israel. Pernyataan yang dikeluarkan Kabinet Israel sebelumnya menyebutkan bahwa gencatan senjata itu diusulkan oleh Mesir dan akan berlaku secara mutual dan tanpa syarat. Presiden Mesir mengatakan ia akan mengirim delegasi yang akan memantau penerapan gencatan senjata di lapangan. Pejabat Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press mengatakan gencatan senjata dimulai pada Jumat pukul 2.00 dini hari. Militer Israel melancarkan serangan terhadap Gaza dalam 11 hari terakhir. Ia mengatakan perundingan gencatan senjata melibatkan Mesir dan Qatar. Namun ia juga mengatakan Hamas saat ini tidak kekurangan rudal. Ia mengatakan serangan terhadap Israel bisa berlanjut tak hanya hingga beberapa hari atau pekan ke depan, tapi bisa hingga beberapa bulan mendatang. Gencatan senjata dicapai setelah aksi kekerasan dan bombardir militer Israel terhadap Gaza dalam 11 hari terakhir. Sementara kelompok Hamas menembakkan roket-roket ke wilayah Israel. Pemandangan seperti ini sering ditemui di Gaza dalam beberapa hari terakhir. Pertempuran antara kedua pihak menewaskan setidaknya 232 orang di Gaza dan 12 orang di Israel. Sebelum pengumuman gencatan senjata, Presiden Biden mengatakan kepada PM Netanyahu bahwa dirinya mengharapkan adanya penurunan eskalasi secara signifikan. Dalam perkembangan terkait, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan pihak-pihak yang bertikai terikat dengan hukum internasional. Bahkan perang sekalipun punya aturan. Pertama dan yang paling utama, warga sipil harus dilindungi, kata Guterres dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York hari Kamis tanggal 20 Mei. Serangan semena-mena, serangan terhadap warga sipil, terhadap rumah milik warga sipil adalah pelanggaran hukum perang. Demikian juga dengan serangan terhadap sasaran-sasaran militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa warga dan luka terhadap warga sipil. Tidak ada justifikasi, apakah itu dengan alasan membalas tindak terorisme atau membela diri pihak-pihak yang berkonflik terikat dengan hukum kemanusiaan internasional, kata Guterres. Itulah tadi informasi singkat yang bisa kami berikan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!